Halo co-friends! Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka yang harus kalian pahami adalah mengenai larutan penyangga. Salah satu cara untuk membentuk larutan penyangga adalah dengan adanya pencampuran antara asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat, sehingga membentuk garam basa konjugasi atau garam asam konjugasi. Dalam reaksi ini, mol asam kuat atau basa kuat habis bereaksi, sementara mol asam lemah atau basa lemah memiliki nilai mol yang bersisa. Pada soal, kita diminta untuk menentukan pH larutan dari pencampuran antara 300 ml NH3 0,2 molar dengan tetapan basa KB NH3 sebesar 1 x 10-5 dengan 200 ml HBR 0,1 molar pada kondisi sebelum penambahan atau A, setelah ditambahkan 20 ml HCL 0,2 molar atau B, setelah ditambahkan 20 ml CaOH2 0,2 molar atau C, dan setelah ditambahkan air sebesar 1 liter. Pada A, sebelum ditambahkan larutan tertentu, kita perlu mencari nilai mol HBR sama dengan konsentrasi HBR yaitu 0,1 molar dikali volumenya sebesar 200 ml menghasilkan 20 ml dan nilai mol NH3 sama dengan konsentrasi NH3 sebesar 0,2 molar dikali volumenya yaitu 300 ml menghasilkan 60 ml. Kemudian, jika dimasukkan nilai mol HBR dan NH3 ke perhitungan nilai reaksi antara HBR dan NH3 menjadi NH4BR, kita bisa memperoleh sisa mol NH3 sebesar 40 ml dan mol garam NH4BR sebesar 20 ml yang setara dengan nilai mol asam konjugasi NH3 yaitu NH4+. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa mengetahui nilai pH larutan penyangga sebelum ditambahkan larutan apapun dari konsentrasi OH-min sama dengan KB atau tetapan basah sebesar 1 x 10-5 dikalikan mol basah NH3 sebesar 40 ml dan dibagi mol asam konjugasi atau NH4+, sebesar 20 ml sehingga diperoleh nilai konsentrasi OH-min sebesar 2 x 10-5 molar maka nilai pH sama dengan min-log konsentrasi OH-min atau 2 x 10-5 molar dan menghasilkan nilai pH sebesar 5 min-log 2 Dari sini nilai pH menjadi pkw atau pk tetapan air sebesar 14 dikurangi pH-nya yaitu 5 min-log 2 sehingga pH-nya menjadi 9 plus-log 2 Selanjutnya, pada B, dengan penambahan 20 ml HCl 0,2 molar dengan nilai mol sebesar 4 mmol yang setara dengan nilai mol H+, yaitu 4 mmol akan mengurangi nilai mol basah NH3 dan meningkatkan nilai mol asam konjugasi NH4+, sehingga perhitungannya menjadi konsentrasi OH-min sama dengan Kb atau 1 x 10-5 dikalikan nilai mol NH3 atau 40 mmol dikurangi mol H+, dari HCl yaitu 4 mmol dan dibagi mol NH4+, atau 20 mmol ditambah mol H+, dari HCl atau 4 mmol sehingga nilai konsentrasi OH-min adalah 1,5 x 10-5 molar maka nilai POH sama dengan min-log konsentrasi OH-min atau 1,5 x 10-5 molar dan menghasilkan nilai POH sebesar 5 min-log 1,5 dari sini, maka nilai pH-nya adalah PKW atau P ketetapan air sebesar 14 dikurangi POH atau 5 min-log 1,5 sehingga pH sebesar 9 plus-log 1,5 sebaliknya, pada C penambahan basa sebesar 20 ml CaOH2 0,2 molar dengan nilai mol 4 mmol yang setara dengan nilai mol OH-minnya sebesar 8 mmol akan meningkatkan nilai mol basa NH3 dan menurunkan nilai mol asam konjugasi NH4+, sehingga perhitungannya menjadi konsentrasi OH-min sama dengan Kb atau 1 x 10-5 dikalikan nilai mol NH3 atau 40 mmol ditambah mol OH-min dari CaOH2 yaitu 8 mmol dan dibagi mol NH4+, atau 20 mmol dikurangi mol OH-min CaOH2 atau 8 mmol sehingga nilai konsentrasi OH-min sama dengan 4 x 10-5 molar maka nilai POH sama dengan min-log konsentrasi OH-min atau 4 x 10-5 dan menghasilkan nilai sebesar 5 min-log 4 dari sini nilai pH sama dengan PKW atau P ketetapan air sebesar 14 dikurangi POH atau 5 min-log 4 sehingga pH-nya menjadi 9 plus log 4 yang terakhir pada D penambahan 1 liter air tidak akan mengubah pH larutan sehingga pH-nya tetap sebesar 9 plus log 2 karena nilai pH larutan penyangga hanya memperhatikan jumlah mol senyawa dan air yang merupakan cairan tidak dapat dimasukkan ke dalam rumus tetapan kestimbangan basah atau Kb sehingga tidak mengubah rumus untuk menentukan konsentrasi OH-minnya yang sudah kita gunakan tadi sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati